Pemirsa unjuk rasa puluhan eks karyawan PT. Wijaya Inti Nusantara yang di PHK Masal oleh perusahaan di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berlangsung ricu. Masa memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu ke Jati Sultra. Puluhan eks karyawan PT. Win korban PHK Masal berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara meminta Kejati Sultra memfasilitasi karyawan untuk mendapatkan hak-haknya usai di PHK. Aksi ujuk rasa yang awalnya berlangsung tertib berubah menjadi panas saat masa aksi yang akan masuk ke dalam kantor Kejati dihalangi oleh pihak keamanan. Saling dorong hingga nyaris adu jotos antara masa dan petugas keamanan tak dapat terhindarkan. Kami masih berstatus pekerja. Kami mau kerja karena menuntut hak kami yang mulai dari kenaikan upah, BPJS, lempuran apa semua itu. Malah kami di PHK kembali. Kerata mendapatkan solusi puluhan eks karyawan PT. Win kemudian mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara untuk mengadu. Sementara itu kabit pengawasan Disnaker Transultra telah menerima aduan para pekerja. Olehnya itu, kami juga dari Disnaker khususnya di bidang pengawasan. Ini kami lagi menurunkan tim dan lagi mengumpulkan data-data yang akurat terkait dengan informasi-informasi yang ada, terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi di perusahaan ini. Sehingga kita bisa menarik benang merah. Apa yang diadukan pekerja ini bisa kita jadikan benar atau tidak. Kalau benar, kita akan melakukan perhitungan dan apabila ada kekeliruan, maka ini kita akan kelirkan bersama-sama pekerja dengan pengusaha. Puluhan karyawan eks PT. Win meminta perusahaan membayarkan pesangun mereka sesuai dengan upah minimum regional sebesar Rp2.700.000 per bulan selama 3 tahun. Sebab selama ini PT. Win hanya mengupah para karyawan di bawah UMR atau Rp1.000.000 per bulan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febrione Tameng, Ayus melaporkan.